Berita dari Jawa Tengah, jenazah pelaku pemboman bunuh diri di Mapolres, Surakarta yang diduga bernama Nur Rohman dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, jenazah akan menjalani otopsi. Jenazah Nur Rohman dibawa dari Solo tidak dengan mobil ambulans, namun dengan mobil operasional bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Tengah. Setelah satu jam perjalanan, jenazah Nur Rohman tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Jenazah langsung diturunkan untuk diautopsi sesuai standar penyelidikan dan identifikasi. Jenazah terduga teroris Nur Rohman harus diautopsi dan dicocokkan DNA-nya dengan keluarganya. Pelaku peledakan di Mapolres, Surakarta diduga adalah warga Sangkrah, kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Pelaku menghilang dari rumahnya setelah kejadian bom Jalan Tamrin, Jakarta. Lurah Sangkrah, kecamatan Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Singgih Bagiono membenarkan kalau Nur Rohman, pelaku bom bunuh diri di depan Mapolres, Surakarta tersebut, merupakan warganya. Pelaku menghilang setelah peristiwa bom Jalan Tamrin, Jakarta. Yang bersangkutan beralaman di RT-01 RW-12, Surakarta. Tapi keberadaannya yang bersangkutan sudah lama meninggalkan. Sangkrah tidak diketahui alamannya di mana lagi. Tapi di rumahnya masih ada istri dan dua orang anaknya. Sementara itu pelaku pernah menjabat sebagai ketua rukun tetangga di lingkungan rumahnya. Pelaku mengundurkan diri dan tidak diketahui keberadaannya setelah itu. Di rumahnya kini tinggal istri bersama kedua anaknya. Biasa. Kebetulan dia mantan RT. Jadi mantan ketua RT-01 RW-12. Dengar kabar tidak percaya. Tapi begitu lihat foto dan KTP di dalamnya juga kaget. Kalau bisa kan gitu. Kalau bisa seperti itu. Padahal keseriannya biasa. Kalau salah anak agama juga biasa. Tidak ada perbedaan sama sekali. Saat ini rumah pelaku kosong. Karena istri dan anaknya dibawa ke kantor polisi bersama dengan sang kakak. Anggapurato solo.